Tahun 2022 sudah terlewati. Banyak kisah, banyak cerita, banyak tantangan yang membuat adrenalin kita semakin terpacu. Begitu juga dengan B.A. Cukai Kediri. Tantangan dalam menjaga perekonomian Indonesia tetap dalam jalur, mempunyai cerita tersendiri. Inilah B.A. Cukai Kediri dalam 365 hari. Ada rasa bangga tersendiri apabila realita yang kita kerjakan mampu melebihi ekspektasi. Ya, 36,7 triliun bukan angka yang kecil. Tahun 2022, B.A. Cukai Kediri sudah membuktikan bahwa dirinya mampu mencapai target penerimaan sebesar 100,9%. Angka tersebut menopang penerimaan cukai nasional sebesar 17,26%. Wow, bukan kaleng-kaleng. B.A. Cukai Kediri fokus pada cukai. Ups, jangan salah. Menjalankan program pemerintah pusat, B.A. Cukai Kediri tetap berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat. Hal itu mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Selain devisa ekspor yang meningkat, juga diiringi dengan bertambahnya permintaan tenaga kerja. Secara ekonomi, imbasnya kembali dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Good job! Santai! Jangan harap kalau sudah bicara tentang mengamankan keuangan negara, segala upaya dikerahkan dengan tujuan apa yang menjadi hak negara tidak dimanfaatkan sebagian orang untuk memperkaya diri sendiri tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Di tahun 2022, B.A. Cukai Kediri sudah mengeluarkan surat bukti penindakan sebanyak 127 kali, meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2021. Dari sini, B.A. Cukai Kediri berhasil mengamankan kekayaan negara sampai dengan 25,8 miliar rupiah dengan perkiraan kerugian negara sebesar 17 miliar rupiah. Wow, amazing! Daerah pengawasan B.A. Cukai Kediri yang terdiri dari Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Hal ini dikarenakan dengan adanya jalan bebas hambatan sepanjang 70 km yang membentang dari Kabupaten Jombang sampai dengan Kabupaten Nganjuk yang sering dimanfaatkan sebagai jalur distribusi peredaran rokok ilegal. Dilihat dari lokasi kantor B.A. Cukai Kediri menuju jalan bebas hambatan dibutuhkan waktu sekitar 1 jam sehingga memerlukan pergerakan yang sangat cepat dan akurat agar target tidak lepas dari pantauan. Modus yang sering ditemui kebanyakan dengan menggunakan jasa angkutan seperti mobil travel, bus penumpang antar kota dan antar provinsi, dan truk angkutan barat. Siapa sih yang menduga kalau sebuah event bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di segala sektor? Hmm, mari kita simak! Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi, pemerintah daerah akhirnya berlomba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai versi yang menarik. Dengan memanfaatkan DBHCHT, dibuatlah sosialisasi yang berbalut sebuah event mulai dari night carnival, pentas kesenian daerah, turnamen olahraga, sampai kegiatan yang melibatkan komunitas. Sangat diluar dugaan, tapi justru inilah yang diharapkan. Ya, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Bukan hanya informasi saja yang disebar, tapi juga peluang ekonomi terbuka lebar. Sehingga masyarakat dapat berpikir kreatif dan mampu memunculkan pundi-pundi rupiah dari sebuah pagelaran. Wih, keren kan? Sahabat, tahu enggak apa yang sedang saya pegang ini? Ya, ini adalah salah satu produk dari UMKM di wilayah Biaya Cukai Kediri. Tahun 2022 lalu, Biaya Cukai Kediri terjun langsung dalam mendorong UMKM lokal untuk bisa mengorbit di kancah internasional. Dan ini terbukti loh, di tahun 2022, Biaya Cukai Kediri turut serta dalam pelepasan ekspor perdana. Dan menariknya lagi, di bulan November tahun 2022, Biaya Cukai Kediri bersama dengan pemerintah Jombang melepas ekspor perdana yang notabene murni adalah produk dari UMKM di wilayah Jombang. Wow, keren kan? Kalau dibilang berat ya, berat. Tapi karena kita selalu menjunjung tinggi korsa dan kebersamaan, semua beban adalah tanggung jawab bersama. Saling mengisi, saling support, demi tercapainya kinerja, biaya Cukai Kediri yang lebih baik. Sekaligus, melengkapi kepingan puzzle capaian Cukai Nasional. Semangat untuk Biaya Cukai Kediri Langkung Sai. Biaya Cukai makin baik!